ini di putaran 15 saya sudah selesai masukkan di lubang DC lalu buat slip stitch slip stitch lagi satu kali lagi setelah itu masukkan di tengah dan buat SC 1 ini putaran 16 ya CH2 lalu masih di lubang yang sama buat DC sebanyak 2 setelah itu CH1 disini juga sama ya buat DC sebanyak 3 CH1 nah ini saya sudah selesai sampai pojok ini kan sudah 3 ya biasanya kan CH1 tapi sekarang tidak pakai CH jadi kalau misalkan di DC ini langsung dimasukkan di lubang DC yang pertama disini satu lubang isinya 1 di lubang yang kedua juga sama 1 ya yang ketiga juga sama nah sekarang kalau misalkan yang tengah sini buat DC 1 lalu di lubang DC diisiin tetap ya DC nya 1-1 nah setelah itu ini kan ada CH ini kan ada CH ya sebanyak 3 kita akan buat CH lagi 3 lalu masukkan di tengah dan buat DC 1 biasanya front force ya tapi sekarang itu DC CH3 nah disini tetap ya 1 lubang isinya 1 di tengah juga 1 lubang DC diisiin 1-1 nah jadinya seperti ini ya ini putaran 16 saya sudah selesai nah kalau sekarang ini dimasukkannya di CH yang kedua ya bukan di lubang DC lalu buat slip stitch sekarang di putaran 17 CH1 lalu di lubang berikutnya ini lubang DC yang kedua ya buat CH1 ini kan berarti jadi 2 ya hitungnya nah sekarang ini 3 lalu di tengah buat SC1 di sini juga sama SC1 nah di tengah 1 ini nanti pokoknya diisiin SC1-1 ya nanti sampai 1 putaran SC semua ini nanti 1 2 3 SC1-1 lalu di sini juga 1 nah ini kalau misalkan sudah sampai pojok ini tinggal diisi tengahnya buat SC1-1 lalu di lubang DC buat DC ini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 nah sekarang disini kan ada CH ya jadi kita akan buat SC1-nya disini 1 2 3 4 lalu pas DC nah disini kita buat HDC1 lalu di lubang sebelahnya buat SC ini juga sama ya tadi kan 4 ini juga 4 2 3 4 nah jadinya seperti ini ya cuma yang tengah aja itu HDC di lubang sini 1 2 3 4 lalu pas di lubang DC disini buat HDC ini cuma 1 ya lalu disini buat DC sebanyak 4 nah ini nanti lubang DC diisi satu-satu ya ini setiap lubang isiin satu-satu nah kalau misalkan disini ini sama seperti yang ini ya ini kalau misalkan di total jumlahnya itu ada 324 ini putaran 17 saya sudah selesai ya sampai ujung lalu buat slip stitch sekarang di putaran ke 18 buat CH sebanyak 4 lalu diloncati 1 isi di lubang yang kedua dan buat SC CH lagi sebanyak 4 diloncati 1 lubang isi di lubang kedua dan buat SC CH lagi sebanyak 4 diloncati 1 isi di lubang kedua dan buat SC berarti ini sudah 3 kali ya CH lagi sebanyak 4 ini diloncati 1 lubang isi di lubang kedua dan buat SC 1 CH lagi 2 3 4 5 6 ini diloncati 1 2 3 diisi di lubang yang keempat eh loncati 4 diisi di lubang yang kelima dan buat SC ini nanti diulang lagi dari awal ya CH4 loncati 1 isi di lubang yang kedua dan buat SC nanti ini buat sebanyak 4 kali dan buat SC 2 3 3 6 9 9 11 12 12 13 Hai ini baru tiga nah ini yang terakhir loncati satu diisi di lubang kedua dan buat SC setelah itu buat CH lagi 2 3 4 5 6 ini loncati 1234 diisi di lubang yang kelima dan buat SC nah ini sudah ada dua kali ya jadi nanti seterusnya seperti ini ini ada empat ya Hai slip stitch lalu CH sebanyak 4 loncat satu isi di lubang kedua buat TC lalu CH lagi 4 loncat satu isi di lubang kedua SC CH 4 loncat satu isi di lubang kedua SC CH lagi 4 loncat satu isi di lubang kedua nah ini berarti ada empat ya nah ini yang kelima CHnya sebanyak enam diloncati 1234 isi di lubang kelima buat TC seterusnya seperti ini ya berarti ada empat yang kecil-kecil nah ini yang besarnya satu kalau yang besar itu ngeloncatnya ada empat ya ini juga sama ada empat yang kecil nah yang besarnya satu ini nanti sampai seterusnya seperti ini ya satu putaran Hai nah ini putaran ke-18 saya sudah selesai ya yang kecilnya 4 yang yang besarnya satu ini yang besarnya yang terakhir Hai nah masukkan disini dan buat Hai slip stitch Hai sekarang diputaran ke-19 Hai masukkan di tengah lalu buat TC 1 buat CH 123 ya ini kan yang bawah tuh empat ya kalau ini tantanya tiga Hai sini buat SC Hai Hai lalu buat CH lagi sebanyak 3 Hai masukkan di lubang berikutnya dan buat SC Hai Hai ini buat DC Hai berarti ini tiga kali ya 123 sekarang berkurang 1 nah sekarang ini di lubang yang besar ini buat DC Hai klub 6 7 8 9 9 DC nah ini langsung aja dimasukkan di lubang yang kecil dan buat SC setelah itu CH lagi sebanyak 3 masukkan di lubang kecil yang berikutnya buat SC CH lagi 3 masukkan di lubang kecil yang berikutnya dan buat SC CH lagi 3 ini juga sama masukkan di lubang yang kecil lalu buat SC berarti 3 kali ya jadi 1 2 3 nah sekarang kita akan lanjut di ini lubang yang besar disini buat DC nanti DC nya juga sama ya sebanyak 9 sama seperti tadi yang awal nah kita hitung dari awal ya biar paham disini kan slip stitch ya lalu SC di lubang yang kedua yang kecil CH3 masukkan disini CH lagi 3 masuk sini CH lagi sebanyak 3 masuk di lubang yang terakhir nah setelah itu langsung aja buat DC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DC ini di lubang yang besar ya nah langsung aja buat SC ke lubang yang kecil yang pertama lalu CH sebanyak 3 sini CH3 SC CH lagi 3 SC jadi lubang kecilnya ada 3 ya nah langsung aja disini buat DC sebanyak 9 sama seperti tadi yang awal jadi sekarang nah kalau ini kan ada ada 4 ya lubang kecilnya nah kalau sekarang ini lubang kecilnya itu ada 3 jadi berkurang 1 ini putaran 19 saya sudah selesai ya sampai ujung ini kan lubangnya ada 3 ya nah sekarang di lubang yang pertama yang kecil disini langsung aja buat SC 1 nah sekarang di putaran ke 20 CH lagi 3 masukkan di lubang yang kecil buat SC CH lagi 3 buat SC berarti sekarang lubangnya jadi berkurang 1 ya jadi 2 nah setelah itu ini di lubang DC kita langsung aja buat DC ya nah ini kan lubang DC yang pertama ya buat DC eh sorry bukan DC HDC 1 nah di lubang DC yang kedua ini juga sama buat HDC 1 setiap lubang diisiin satu-satu ya ini nanti jumlahnya itu ada 9 baru 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 nah ini yang terakhir 9 HDC nah sekarang ini langsung aja ya disini dan buat SC1 CH lagi sebanyak 3 lalu di lubang berikutnya buat SC1 CH lagi sebanyak 3 buat SC1 nah selanjutnya ini langsung aja dimasukkan di lubang DC ya nah disini buat HDC ini baru 1 2 nanti buat 9 sampai sini nah ini sudah selesai ya langsung aja buat SC1 CH lagi sebanyak 3 dan buat SC1 CH lagi sebanyak 3 buat SC nah sekarang jadi lubang besarnya itu ada 2 ya jadi berkurang ini kita hitung lagi dari awal disini buat SC ya di lubang pertama lalu buat CH3 SC CH lagi sebanyak 3 SC setelah itu buat HDC di lubang DC pertama ya disini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kalau sudah 9 langsung aja buat SC di lubang ini yang pertama yang kecil lalu disini juga SC ini juga SC nah ini CHnya tetap 3 ya berarti sekarang lubang yang kecilnya itu ada 2 jadi berkurang 1 ini nanti sampai seterusnya seperti ini ini putaran 20 saya sudah selesai ya sampai ujung ini kita akan sambung dengan warna orange terus monitored jangan lupa terus terima kasih nah sekarang di putaran ke-21 ya buat CH 1 2 3 lalu dimasukkan di lubang berikutnya ya disini buat SC 1 lalu ini kita buat triple crochet tapi ambilnya dari belakang ya 1 2 3 lalu CH1 dan kita buat lagi back post triple crush ini juga ambilnya dari belakang ya 2 CH1 buat triple crush big post 3 CH1 yang ini juga sama ya back post triple crochet ini nanti buat sebanyak 9 kemudian CH1 back post triple crush 1 lalu CH 1 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti tinggal satu lagi ya back post triple crochet ini nanti buatnya sebanyak 9 ya seperti ini nah kalau sudah seperti ini ini kan yang ke 9 ya jadi kita akan langsung masuk di lubang yang ini kan ada 2 ya nah ini lubang pertama langsung aja buat SC 1 lalu CH sebanyak 3 di lubang berikutnya buat SC 1 nah kalau sudah seperti ini buat back post triple crochet ini nanti buatnya juga sama ya seperti yang tadi jumlahnya itu ada 9 tapi tetap pakai CH1 nah kalau sudah selesai ini jadinya seperti ini ya kita hitung dari awal disini kan slip stitch ya lalu ganti nomor CH3 masuk sini buat SC ini back post triple crochet 1 CH1 ambilnya dari belakang ya ini nanti jumlahnya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 back post triple crochet lalu langsung aja lubang pertama SC CH3 lalu SC lagi dan langsung buat back post triple crochet lagi 1 lubang 1 pakai CH sebanyak 9 ini di putaran ke 21 saya sudah selesai ya yang terakhir lalu masukkan disini dan buat slip stitch nah sekarang di putaran ke 22 ya langsung kita ganti dengan warna hijau lalu buat CH 1 2 nah langsung masukkan disini ya buat SC 1 CH sebanyak 2 lalu buat SC 1 CH lagi 2 ini pokoknya di setiap lubangnya ini diisiin satu-satu ya ini di putaran terakhir CH CH lagi 2 buat SC lalu CH lagi sebanyak 2 langsung masukkan di tengah ya bukan yang ini tapi yang tengah nah disini buat SC 1 CH lagi 2 dan langsung masukkan di apa namanya ini di back post triple nah kalau misalkan sudah selesai jadinya seperti ini ya ini di lubang yang paling tengah sini buat CH sebanyak 3 lalu langsung dimasukkan di ini tidak boleh diisi ya langsung ke sini aja yang ada triple nya CH2 ke sini CH lagi 2 pokoknya setiap lubang diisiin satu-satu nah ini yang terakhir ya lalu buat CH2 langsung masukkan di tengah paling tengah ini ini kan ada warna orange setengah 1 ya sini CH lagi 2 langsung masukkan ini di kosongin ya langsung masukkan di yang ada triple cross nya ini diputuran terakhir nanti dilanjutin aja sampai selesai ya nah kalau misalkan sudah jadi semuanya jadinya seperti ini ya ini panjangnya 73 cm lalu lebarnya 40 cm seperti ini kalau sudah selesai terima kasih telah menonton video saya dan nantikan video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati